selamat malam selamat malam sahabat tribuner saya reporter tribunforce.com dimana dapat saya laporkan dari Borong Kabupaten Manggara Timur dimana saat ini saya sedang berada di pasar ikan di pasar Borong dimana saat ini juga saya sedang bersama dengan salah seorang janda bernama Nona Mariam beliau bagaimana untuk mengais rejeki ketika usianya suaminya sudah meninggal dunia beliau mengais rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka dengan menjual ikan basah di pasar Borong ini dan mari kita dengarkan bersama bagaimana motivasi dan usahanya dalam menjual ikan ini selamat malam mama Nona bagaimana kabar hari ini sehat alhamdulillah kira-kira sudah berapa lama jual ikan ini sudah satu tahun sudah satu tahun pengarut suami saya sudah meninggal saya menangkapnya disini kira-kira suami meninggal sejak kapan 9 Januari kemarin tahun kemarin 2020 2020 jadi sebelum sebelum suami meninggal itu dengan suami kerja apa jual ikan juga di Bejawa tapi karena suami sudah meninggal maka jual disini karena suaminya juga meninggal disini saya menangkap disini kira-kira mama punya tanggungan hidup ketika ditinggalkan suami berapa dua orang dua orang anak mereka sudah besar atau sekecil yang satunya sudah tamat SMA terus yang keduanya kelas 5 SD kira-kira mama jual ikan ini hasilnya berapa ini per hari ini ya Alhamdulillah satu hari bisa dapat 500 atau 300 ribu untuk makan begitu kira-kira ikan ini dapat dari mana beli sendiri atau tangkap ambil dari kiri ambil dari kiri biasa satu hari itu habiskan berapa box tuh yang dibeli ya tergantung dari rezeki kita hari-hari ya tergantung dari penghasilan tadi 300 sampai 500 itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya ya bisa juga bisa juga atau mungkin kurang ya ada kurangnya ada lebihnya sudah dapat modal usaha begitu? belum jadi harapannya ada dapat modal usaha baik demikian penyampaian dari mama Nona Mariam seorang janda untuk mencari atau menghidupkan keluarganya dengan menjual ikan basah di pasar terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati